. Widya Pratiwi Murad Ismail, istri Gubernur Maluku menyampaikan permohonan maaf terkait dirinya yang tengah berjoget tanpa masker di tengah pandemi COVID-19, Minggu, tanggal 11 Juli 2021. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena bagaimanapun sudah menampakkan saya dalam posisi sedang tidak mematuhi prokes, tulis Widya melalui laman Facebook miliknya, Widya NU. Sebelumnya video Widya tengah berjoget tanpa menggunakan masker sempat ramai menjadi bahasan netizen dan viral di media sosial. Dalam pengakuannya Widya menjelaskan rekaman tersebut terjadi sebelum aturan PPKM diberlakukan di Kota Ambon. Dia menyangguti permintaan seorang rekan untuk memeriahkan acara dengan berjoget dalam acara pertemuan. Itu tentu sebuah keteledoran yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi saya dan bagi kita semua, semoga ke depan bisa lebih baik, lanjutnya. Widya juga mengungkapkan mendapat banyak kritik dan saran termasuk ujatan setelah viralnya video itu. Terima kasih atas kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak, Walau ada yang disampaikan dengan kurang elok, saya menerimanya dengan lapang dada, dan sekali lagi berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, tulisnya. Situasi kurang kondusif akibat persebaran virus COVID-19 yang masih melonjak, membuat Widya mengajak masyarakat khususnya di Kota Ambon untuk tetap menjaga diri dan keluarga dari COVID-19. Dia mengatakan tak melakukan aktivitas di luar rumah selama sepekan terakhir ini dan membatalkan sejumlah pertemuan yang telah diagendakan. Stay safe, kalau bisa katong kita tado diam di rumah, terutama selama PPKM berlaku tungkasnya.